Saya sebenarnya tidak mau banyak bicara tentang Persipura tadinya, karena saya berusaha untuk bekerja silent aja. Karena saya sudah sampaikan bahwa tim Persipura ini diserahkan ke saya dengan kondisi 0 rupiah. Sekarang semua proses pembiayaan Persipura di awal perjalanan yang sementara ini jalan, itu dilakukan secara saya pribadi walaupun saya bukan pemilik klub. Tapi karena saya prihatin dan saya sebagai salah satu pencinta sepak bola. Termasuk penggemar Persipura dari dulu sampai sekarang. Sehingga saya berani all out untuk bagaimana dengan kondisi apa adanya tim ini saya harus dorong untuk maju. Karena tim ini saya tidak melihat sebagai siapa pemilik saham dan siapa pemilik saham. Tapi saya melihat bagaimana tim ini representasi orang asli Papua. Dan harga diri orang Papua di olahraga ada di sepak bola. Sehingga saya all out untuk membantu. Walaupun saya merasa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan tambahan dan beban. Buat saya dan tidak yang saya dapatkan di situ yang ada ceci maki tapi yang menikmati pasti pemilik saham semua di situ. Tapi karena membantu untuk Papua saya siap untuk bantu. Tapi mungkin saya juga tidak mau berlama-lama di situ. Mungkin cukup saya bantu Persipura naik ke Liga 1 saya serahkan kembali. Karena saya tidak ingin mencari sesuatu di Persipura juga. Cuma murni saya ingin membantu tim yang terpuluh ini untuk naik kembali. Setelah itu kalau ada yang lebih siap dan lebih mampu saya serahkan tim ini ke mereka. Tapi pada saat ini saya akan bantu Persipura untuk bagaimana naik kembali ke Liga 1. Sehingga semua komposisi pemain yang sekarang kita rekrut saya minta untuk standar Liga 1. Standar Liga 1 dan semua lini harus bisa sama. Dan itu saya harus sampaikan pelatih bahwa 5 kali pertandingan saya kasih harus menang. Kalau tidak menang berarti pelatih saya pecah. Karena itu saya kasih ultimatum di pelatih dan saya suruh masukkan di dalam item kontrak. Baik pelatih maupun asisten pelatihnya. Jadi setelah 5 kali pertandingan kalau Persipura itu mengalami kekalan, saya akan kekalan. Saya tidak mau kembali seperti yang lalu, Persipura sudah kalah-kalah terus dibiarkan. Tapi saya mau untuk pelatih sepefokus dan serius. Sehingga evaluasi yang saya lakukan secara total. Mulai dari kontrak pemain, mulai dari pengelolaan tim secara internal di dalam. Jadi sekarang segala sesuatu lebih transparan. Saya sampaikan pemain apa saja kalian sampaikan. Kalian kurang di mana, kalian mau seperti apa, seperti apa, sampaikan koleksinya. Kalau pelatih menempatkan kalian tidak sesuai atau apa, kalian sampaikan pelatih. Kalau saya kurang di mana sampaikan, supaya kita kolaborasi. Karena membangun tim ini, kalau kita tidak solid, tim ini tidak akan bisa naik cepat. Tapi kalau kita solid, tim ini akan kembali ke-1 dengan cepat. Jadi ini yang kita lakukan dan mudah-mudahan kita akan terus menetapkan tim ini dan kita akan mencoba untuk mengembalikan kepercayaan publik lewat keikutsertaan kita di Piala Indonesia. Walaupun sampai dengan hari ini, sponsor kita yang kita negosiasi para Freeport. Freeport pun juga hanya mau membantu kita awalnya 2M. Tapi kita terus negosiasi dan Freeport naikkan sponsornya jadi 4M tahap pertama dan kemudian 3M setelah lolos di ke-1. Jadi saya pikir, itu pun juga sambil berjalan akan kita negosiasi lagi. Karena saya menyampaikan kepada jurubicara Freeport bahwa Freeport ini perusahaan yang sudah sekian lama berinvestasi di Papua. Jadi kalau kasih uang ke Persipura itu hanya 5-10M, itu bukan dukungan yang benar. Kalau dukungan yang sebenarnya you all out membiayai Persipura. Kalau Persipura butuh 2 pulang ke-30M, kasih saya bilang. Apalagi pasca perubahan undang-undang dari yang tadinya kontrak kaya masuk ke UBK. Itu nilai produksi dia lebih tinggi. Pendapatannya lebih tinggi. Hasil produksi tinggi maka nilai pendapatan dia tinggi seharusnya dia memberikan yang terbaik untuk Persipura. Jadi jangan sampai perusahaan ini investasi di sini, sponsor kita hanya dengan nilai segitu, tapi sponsor tim lain, di belakang layar yang kita tidak ketahui, justru lebih besar daripada kita. Nah, itu yang sekarang saya tuntut kepada Freeport. Tapi pada prinsipnya bahwa kita melakukan negosiasi dan berikan apresiasi, walaupun saat ini dalam kondisi kesulitan, Freeport sudah bersedia untuk memberikan alokasi anggaran kurang lagi 4 miliar. Untuk tahap awal. Dan anggaran 4 miliar ini kita akan maksimalkan untuk membiayai seluruh tim. Yang paling kita prioritaskan sekarang adalah gaji pemain dan pelatih. Nah, sehingga saya sedang menghitung bagaimana supaya anggaran yang terbatas nanti bisa mencukupi seluruh pembiayaan. Mulai dari gaji pelatih, pemain, termasuk transportasi, penginapan, dan sebagainya. Nah, jadi salah satu kita menggunakan Wisma, menggunakan Stadium, dan sebagainya, ini bagian dari bagaimana kita press dari segi anggaran. Supaya jangan sampai pembiayaan besar dan kemudian kita tidak bisa menyelesaikan liga. Karena memang saya sudah berkonsultasi dengan manajemen Persipura sendiri, tapi mereka menyampaikan bahwa tim ini bisa ikut liga kalau memang anggarannya itu cukup. Sampai selesai kompetisi. Tapi ini saya berusaha untuk bagaimana mengambil risiko. Mengambil risiko walaupun saya belum tahu nanti ngilai sponsor dari sini berapa, dari sini berapa. Kita jalan. Saya bilang kita jalan, sampai proses kita cari dulu. Liga 2 butuh berapa? Ya, Liga 2 kurang lebih sekitar 21 miliar paling rendah. Yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kompetisi. Itu dengan harus kita press segala macam pengeluaran yang ada. Sehingga sekarang sampai dengan negosiasi pemain pun juga kita harus menghitung. Bahwa total kebutuhan pemain yang telatih nanti sekian, duit kita sekian, tiketnya sekian, penginapannya sekian, berapa kali kita pertanian, kita hitung semua. Sehingga alokasi yang sekarang ada ini ya mudah-mudahan bisa mencukupi. Di samping kita mencari tambahan-tambahan dukungan anggaran lagi. Memang jujur saja bahwa saat ini saya terus meminta ke depan agar Persipuraya ini harus dilakukan pemainan secara total dari segi manajemen. Baik dari organisasi perusahaannya, kemudian pemilik saham atau pemegang saham harus dievaluasi juga. Kemudian investasi modal di dalam saham PT Persipura sendiri harus dievaluasi. Secara total, supaya tim ini ke depan bisa lebih profesional. Kalau tidak, kasihan. Banyak orang hanya bisa teriak tapi tidak tahu kondisi di dalam tim ini. Karena yang sampai hari ini saya mengikuti dari akta pendirian PT Persipura dan perubahan akta pendirian di Kementerian Hukum dan HAM, Persipura ini punya nilai investasi hari ini hanya 2,5 M. Sangat kecil. Hanya 2,5 M. Dan 2,5 M ini modalnya mungkin 0 yang sekarang ada. Jadi kita tidak bisa ini, tidak bisa otak-otak lagi. Ya mau tidak mau kita harus berupaya sendiri. Jadi, saya sampai hari ini juga belum mendapatkan surat kontrak pun tetap saya bekerja untuk maksimal untuk membangun tim Persipura. Bahkan, sambil bekerja ada yang bilang bahwa mau ganti manajer, saya bilang silahkan. Kalau ada yang mau ganti malah saya lebih senang lagi karena saya mengurangi beban juga. Tapi kalau seandainya saya harus tetap menerima tantangan ini untuk melanjutkan, ya mau tidak mau saya harus membantu tim ini untuk kembali. Karena pikiran awal saya bahwa ketika ditunjuk jadi manajer, saya akan di-support modal awal untuk belanja pemain dan pelatih. Nah, tapi seketika proses perjalanan, ternyata tidak di-support modal, saya harus berusaha sendiri. Negosiasi dengan Bank Papua, negosiasi dengan Freeport, dan lain sebagainya untuk bagaimana supaya tim ini bisa mendapatkan dukungan anggaran. Nah, dengan syukur-syukur kita bisa press, stadion kita bisa pakai dengan kerjasama, kemudian Wisma juga kita bisa pakai dengan kerjasama. Mudah-mudahan nanti kita cari alternatif lain supaya Persipura ini tetap eksis. Tapi memang ke depannya Persipura ini harus melakukan evaluasi, sehingga mungkin saham yang ada saat ini, kepemilikan saham yang saat ini ada di Persipura, mungkin kita harus lepas untuk orang-orang yang siap membiayai tim ini untuk membeli saham lagi. Dengan begitu, pembiayai tim ini ke depan akan lebih eksis dan modalnya ada. Karena setahu saya, setoran modal yang seharusnya 10 miliar, tapi sampai saat ini nilai investasi modal yang ada di dalam PT sendiri kan cuma 10,5 miliar. Berarti kan belum terjadi, peningkatan penyetoran modal belum terjadi. Jadi mau tak mau kita jalan dengan kondisi apa-apa. Soal rencana tim bergeser ke Jakarta, pelatih kemarin bilang. Rencana tim bergeser ke Jakarta, sebentar sore ini saya akan rapatkan dengan pelatih. Karena semua ini menyangkut cost budget. Jadi saya menghitung semua. Nah sekarang di situasi begini memang segala satu kita merencanakan dengan menghitung alokasi yang ada. Karena tidak bisa lagi kita jalan tanpa perhitungan yang matang. Pasti kita akan macet di tengah jalan. Sehingga memang saya benar-benar menghitung secara detail. Termasuk kontra pemain, tapi juga saya tidak mau juga untuk pemain ini diberlakukan seperti sebelumnya. Dengan mereka yang hanya sekian-sekian. Memang pemain mengadu seperti mereka hanya diberikan seperti gaji per bulan 2 juta, 3 juta. Ya memang setelah mempelajari memang benar. Nah sekarang ini tidak ada lagi kita mau melakukan begitu. Walaupun kita tidak ada uang, kita berikan penghargaan buat pemain semua di atas itu. Karena saya sampaikan bahwa ini sepak bola profesional. Jadi kalian harus diberikan penghargaan di bayang-bayang. Jadi tidak ada pemain yang kita kontrak di bawah 10 juta. Semua di atas 10 juta. Walaupun hari ini kita juga ngos-ngosan dari duit. Tapi untuk mengembalikan kejayaan Persipura, kita pacu semangat mereka. Bahwa hak kalian kita berikan, kewajiban kita tuntut. Untuk mereka berikan hasil yang maksimal. Nah ini hari ini saya lakukan itu. Walaupun saya tidak tahu nanti dapat sumber uangnya dari mana saja. Kalaupun mengemis, tetap rasa mengemis sekarang untuk kepentingan tim Persipura. Yang penting tim ini bisa diuskan kembali. Itu harap saya.